Intro Halo teman-teman engger semua apa kabar Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu Hari ini Senin 23 Mei 2022 Saya diam di rumah aja gak kemana-mana Gak ada acara mancing Cuma istirahat di rumah Karena kemarin saya baru pulang dari Seririt Menghadiri lomba turnamen mancing ya Itu selama 2 hari saya mancing Dan perjalanan yang lumayan jauh Membuat kondisi agak capek juga ya Jadi saya perlu istirahat 2 hari Karena ke depan saya akan ada trip lagi Keluar Bali lagi Dan jadi pantengin terus di channel saya Yang pastinya akan lebih gokil lagi ya Dan di kesempatan baik ini saya akan membuat video unboxing Untuk suatu produk yang baru aja saya terima dari kurir ya Ada disini paketnya Nah ini dia box besar warna hitam ya Ini adalah paket yang saya terima dari dunia marine internusa ya Itu adalah suatu perusahaan yang menjual alat-alat marine ya Atau kelautan kayak gitu Dan hal ini sangat berkaitan arah dengan mancing Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai Kita akan unboxing paket ini Dan kita lihat apa isinya Oke Oke kita langsung aja buka Nah ini dia guys Paket yang saya terima dari dunia marine internusa Ini dia Sebuah unit Fish finder ya Bermerek Lawrence Namanya dia Lawrence Hook Reveal ya Nah ini ada tulisannya kalau kebaca Tuh Hook Reveal Ini seri yang 7TS Nah ini ada gambarnya disini Tuh ya Hook Reveal Ada tulisan disini Fish finder chart plotter ya Tuh Fish finder chart plotter Jadi dia bisa membaca kedalaman laut Dan juga ada peta lautnya harusnya ya Karena dia namanya Hook ya Hook berarti kail ya Jadi emang erat banget hubungannya Fish finder Lawrence ini dengan mancing ya Oke Kita akan buka aja langsung Kita akan lihat unitnya Kayak gimana penampaan dari Lawrence Hook Reveal ini ya Ini dia Kita akan keluarkan Ini layarnya Oke Lalu Kita keluarkan aja dulu Transducer Dia transducernya Berbentuk Sampan ya Kayak jukung Gitu Jadi dia Dipasangnya Di belakang jukung biasanya Terendam air Kira-kira segini ya Dan mountingnya Ada disini Nah Ini mounting disinya Jadi dia Dipasangnya tuh Kayak Bisa dilipat Kayak gini Kalau misalnya Nggak dipakai Dia dilipat ke atas Terus Kalau dia dipakai Diturunin lagi Kayak gitu Oke Dan Kita juga dapat Buku Buku petunjuk ya Atau Apa ini This mungkin ya Oh disini ada Oh ini nota ya Ini surat nota Dan Oh ada SD card Ada SD card Kayaknya ini Ada SD card guys Ini mungkin nanti kita akan Instalkan ke sini Ke piece findernya Dan ada apa lagi Sudah ya Oh ini untuk peta lautnya Untuk peta ini Ah untuk map Ini tuh Ada tulisan Map disini Jadi Si SD card tadi Berisikan peta Yang nanti akan di install Kedalam piece findernya Lalu Apa lagi Ini mounting layarnya Jadi kita bisa pasang Layar disini Biar dia bisa berdiri Nanti layarnya Dan Kita dapat Kotak Kotak ini Berisikan Screw-screwnya Screw layar tadi ya Untuk mounting layar Dan Lalu Ini kabel power Yang ini Jack untuk ke Layar Dan ini jack untuk ke Batere ya Atau aki Biasanya 12 volt Dan Ini apa ya Oh mountingnya juga Ini kayaknya Mounting untuk power Kayaknya ini Oke Dan ini Ada beberapa Aksesoris-aksesoris Untuk dipasangkan Di Pojokan-pojokan Layar Kayaknya Oke Apa lagi Dan Disini kita dapat Satu bungkusan Mungkin buku manual ya Ya Buku manual Cara pemakaian Oke Dan Ada stiker Lorenz Ada lagi ini Dalam bungkusan Masih Screw kit ini Ada Kayak baut Dalamnya Nanti kita akan lihat Dan ini Garansi Kartu garansi Oke Kosong sudah Sudah tidak ada isinya lagi Dan Kita akan Fokus ke layarnya dulu Wow Bentuknya Keren banget ya Persegi panjang ya Bentuknya Dan Ada tulisan Lorenz Book Di belakangnya Lalu disini ada Motif-motif Seperti Air ya Lombang air Kayak gitu Di depannya juga ada nih Di pojok sini Ini juga ada disini Ya Dan ada beberapa Tombol Nanti saya akan jelaskan Kita coba mounting dulu Dia ke Handle layar ini Jadi biar Kita enak Kita pasang Tegini Oke Kita kasih Screwnya Satu lagi Nah Ini dia Jadinya seperti ini Tuh Ya Saya di gudang sih Ada Aki ya Atau baterai saya ada Nanti kita akan coba Nyalakan juga Kita lihat kayak gimana Sistem dari Lorenz ini ya Ini juga pertama kali Saya nih Megang Unit dari Lorenz ya Sebelumnya saya belum pernah Pegang sama sekali Dan Cara pemakaian Fungsi Juga saya belum Benar-benar paham Karena saya dikirimkan Unit aja Dan di dalamnya juga Tidak terdapat Keterangan Apa-apa yang bisa Saya jelaskan Jadi saya akan Ulik ini Di video ini langsung Kita akan lihat sama-sama Kayak gimana Kelebihan dari Fishfinder Lorenz Hooks Ini ya Oke Ini tuh adalah penutup Dari baut ya Aduh Penutup dari baut-baut Yang ada lubang-lubangnya Disini guys Jadi kalau misalnya Di mounting di kapal gitu Jadi ada tempatnya Kita buatkan Slotnya Ini bisa di Screw Atau di Di baut ya Ke kapal langsung Dan ini tuh penutupnya Penutup bautnya Biar gak kelihatan gitu Jadi karena kita gak Masang dia ke kapal Kita pasang aja Tuh Kayak gitu masangnya Ya Kita pasang aja keempatnya Karena ini gak di mounting Di kapal ya Apa-apa Ini bisa dibuka lagi Nanti kalau mau dibuka Bisa dibuka Oke Sudah terpasang Kempat-kepatnya Dan Disini ada tulisan GPS ya Di belakang sini Tuh Ada tulisan GPS Berarti dia adalah Fish finder Yang langsung dilengkapi Dengan GPS Jadi kita bisa Sekali bawa unit ini Kita bisa langsung mendeteksi Kedalaman Ikan di bawah laut Dan juga Kita bisa save Titik point Atau koordinat Yang kita mau ya Jadi bisa GPS Dan juga bisa fish finder Kayak gitu Dan disini ada slot Ada Slot bisa dibuka Kayaknya Nah ini dia Micro SD ini Ini slot micro SD Jadi kalau Ini Oh ini bisa dibuka guys Dalamnya Ini dalamnya micro SD Tuh ya Jadi kita bisa pasangkan Disini Cukup kayaknya Kita tutup Nah Micro SD yang saya masukkan Tadi ini Mungkin berisi Peta Asia ya Kayak gitu ya Karena disini ada tulisan Asia Continental Dan untuk pemasangan Transducer nya Nah ini nih Yang TR Agak TR sedikit ya Kita coba Buka ini ya Nah ini Mounting nya Ini mounting nya guys Bisa keliatan Besi kayak gitu ya Lalu Ini ada Gerigi-geriginya ya Biar dia bisa diputar Ke atas Kayak gitu Kita pasang Kayak gini Nah Dia pasang Kayak gini Lalu ini Nah Nah Jadi kayak gini Kayak gini dia guys Kita coba Pasangkan bautnya Dulu di dalam Biar dia gak Lepas-lepas Oke Nah jadi Masangnya kayak gini Nanti ini Dibor Ini bisa turun Nah Nah dia bisa turun Kayak gini Ini dibor ke Bodi kapal belakang ya Di bodi kapal Misalnya jukungnya Bodinya seperti itu Ini dipasang Di ujungnya Kayak gitu Jadi dia ketika Tidak dipakai Dilipat ke atas Seperti ini Ketika dia dipakai Dia bisa diturunkan Kayak gini Nah Ini kabelnya naik Di slot Masuk ke Cekung yang ada Di busi Langsung ke atas Kayak gitu Ke atas kapal Nah jadi posisinya Kayak gitu ya Dan Awal mungkin kita Akan coba Nyalakan unitnya dulu Karena ini Pemasangan nanti Kalau pas kita mancing Baru kita pasangkan Stangduser ya Kita taruh dulu Stangdusernya Informasi sejauh ini Yang saya tahu Tentang Lorenz ini Dia itu Memiliki Fitur Andalan Yaitu Adalah Side scan Kayak gitu Jadi dia bisa ngescan Di samping Jukung Tidak cuma ke bawah Tapi dia juga bisa ngescan Sekitaran Jukung ya Sisi kanan dan sisi kiri Boat itu bisa Kita deteksi Kayak gitu Itu aja sih Yang saya sempat Dikirimkan informasi Dari Dunia Marine Internusa ya Jelasnya nanti Ini pemakaian Pasti sangat Simple sekali Karena Tombolnya cuma sedikit ya Tuh Tombolnya cuma sedikit Disini Bisa kelihatan Ada Satu Dua Tiga Empat Cruiser 5678 Ada Lapan tombol Yang bisa diakses Disini Dan disini Juga tertera Tandanya ya Seperti misalnya Ini Sudah pasti Tombol on off Atau power ya Disini Sudah familiar Sekali tombol ini Dan beberapa tombol Lainnya juga Nanti akan saya jelaskan Satu persatu Kita akan bedah bersama Apa aja fungsi Dari tombol-tombol ini Oke Kita coba ambil Aki Kita akan coba Aktifkan dulu Tanpa memasang Transluser ya Oke Ini dia Baterainya Aki 12V 9A Lumayan berat guys Jadi kita akan pasangkan Aja langsung ini Soketnya kita masukkan Kedalam Oh disini Yang Bawah ini ya Ada dua lubang disini Yang atas untuk Transluser Yang bawah untuk power ya Kita masukkan disini Nah pas sekali Udah masuk Oke Lalu Ini kita pasangkan disini Kita ginikan aja Oke Coba nyalakan Langsung nyala guys Tuh Hux Ada tulisan Hux Rollins Oke Disini ada tulisan Select language ya Jadi kita pake bahasa Inggris aja Karena gak ada bahasa Indonesia Kayaknya Oh ada bahasa Indonesia Kita pake bahasa Indonesia aja Biar gampang Ada bahasa Indonesia nya guys Lalu Select nya itu Adalah yang ini ya Oke Lalu berikutnya Kita akan ke Konfigurasi perangkat Kita akan coba Masuk aja Lalu disini ada Pake apa Satuan-satuannya Kita akan pake Kenod Mill out Meter ya Dan derajat celsius Transluser sonor Belum terteksi Oke Lalu Penderagi hampir selesai Pengaturan ini Dan lainnya Dapat diubah Kapan saja Di pengaturan Oke Selesai Oke Disini Ada Pendaftaran perangkat ya Ada Beberapa pilihan disini Ada tetap Perbaharui Dengan Pembaharuan perangkat lunak terbaru Ada dukungan produk Yang lebih efisien Dan Ada pembaharuan Kita akan lanjut aja sih Kayaknya Ingatkan saya nanti saja ya Nah Ini dia guys Sudah Sampai kita di Layar utama ya Ini kita bisa pencet Nanti dia akan Nah Ke Beberapa menu ya Ada Grafik Ada sonar Ada Side scan Nah ini side scan yang saya bilang tadi guys Dia bisa Ngescan Kesamping Kayak gitu ya Ini kelebihan dari Hooks Reveal 7TS ini Dan ada tambahan halaman Nanti kita bisa tambahkan Ini untuk split Split layar ya Kalau misalnya kita pencet ini Dia akan ke split layar Nah Kayak gini Tapi disini tidak Terlihat apa-apa ya Di layar ini Karena kita tidak pasang Randuser Dan Disini juga Tidak terlihat apa-apa Karena ini di dalam ruangan guys Jadi GPS nya itu Tidak bisa Nangkep Tidak dapat signal Dari Dari satelit Kayak gitu ya Ini kayaknya kita harus Keluar guys Untuk Mencari signal dia Karena di dalam ruangan Signal tidak terbaca Jadi kita harus Di luar ruangan Yang tidak ada atapnya Biar dia dapat signal Jadi kita bisa Akses Untuk map Nanti ya Ayo kita keluar Oke guys Kita berada di luar ini sekarang Kebetulan cuaca lagi cerah Tidak ada awan Sama sekali dan Kita akan nyoba Untuk aktifkan Lawrence Hooks Reveal 7TS ini Di ruangan terbuka Jadi dia bisa dapat Signal dari satelit Kita bisa pakai GPS nya ya Kita coba Nyalakan Nah ini Kita harus nunggu lagi Karena tadi pas saya Angkat ke luar Baterai nya copot Jadi kita harus Ngidupin ulang lagi Nah ini keluar Peringatan disini Jangan mengandalkan Produk ini sebagai Sumber navigasi Utama Anda Kita terima saja Nah Sudah Terlihat jelas Disini ada pulau bali guys Terlihat jelas ya Ada pulau bali disini Berarti menandakan GPS nya Sudah menerima signal Dari satelit Jadi kita bisa pakai disini Kita bisa zoom in Kita bisa zoom in Ini adalah detail Maps dari SD card yang kita masukkan Atau micro SD yang kita masukkan tadi ya Kalau misalnya micro SD nya kita cabut Dia gak akan ada map seperti ini Nah ini juga ada kedalaman laut guys Kalau kita scroll dia ke samping Kedalaman laut nya bisa terbaca nih Tuh lihat Ada kedalaman Misalnya saya zoom in Ada 36 Ada 30 Ada 27 Ada 25 Bisa kelihatan jelas Ada kedalaman laut Tanpa kita memakai transducer pun Kita sudah bisa melihat Perkiraan kedalaman laut Yang tertera dalam peta Di micro SD tadi ya Jadi kalau kalian membeli unit ini Kalian sudah akan mendapatkan Langsung micro SD Yang sudah dilengkapi dengan Map dengan detail Seperti ini ya Oke kita zoom out Ini juga kita bisa nanti Cari-cari Tanpa kita mancing pun Kita bisa cari Misalnya seperti ini guys Misalnya kita jalan seperti Ke laut Ini Nusa Penida kan Nah disini bisa kelihatan Nusa Penida Jelas banget Pulau Nusa Penida Dan pulau Bali ya disini ya Disini tempat saya tinggal di Kute Jadi kalau misalnya ada Titik-titik seperti Ini guys Nah disini bisa kelihatan Ada satu bulatan Seperti itu Nah 61 meter Kita bisa zoom in ya Nah disini ada Tertera 61 meter Kalau kelihatan Ada tulisan 61 Dan lintangnya ada disini guys Lintang selatan dan utaranya Ada disini ya Bisa terlihat Tapi kedalamannya tidak terbaca Karena kita tidak pasang transducer Jadi ini Kedalaman secara live-nya Atau secara langsungnya itu Tidak terbaca ya Ini adalah kedalaman Yang tertera dalam map Atau blue chart ya Biasanya tertera Jadi kita bisa memperkirakan Kedalaman laut Tanpa harus memakai transducer Kayak gitu Jadi bulatan ini guys Ini tertera 61 meter Lihat Disini ada tulisan Ada 61 meter Lihat jelas ya 61 meter itu menandakan adalah Kedalamannya Yang naik disini Karena mungkin disini ada Tangkat ya Tangkat itu seperti gunung Di bawah laut Yang tidak terlihat Kayak gitu Kalau misalnya kita Tidak pakai fish finder ya Jadi kita bisa ketahui disini Kira-kira di daerah ini Nanti ada Tangkat Atau gunung bawah laut Nah biasanya di lereng-lereng gunungnya itu Yang banyak ikan Jadi kita bisa mancing Di sekitaran tangkat ini ya Dan kalau misalnya kita Lepas dari tangkat Atau lepas dari gunung Nah disini aja Kedalaman sudah 159 Bisa terlihat Dia akan ketahui 159 ya Jadi Tangkatnya itu cuma sebatas ini aja Tetapi ini pun Tidak akurat 100% sebenarnya Tetapi kita bisa Tandakan Misalnya di 61 ini Nah kita bisa tandakan Dengan cara menekan Tombol Point ya Nah nanti akan Tersimpan Titik point disini Kita bisa rubah namanya Kita bisa Lihat koordinatnya Kita bisa Ganti logonya Pakai apa gitu Lalu disini menyimpan Ya Coba kita simpan dulu Nah setelah kita simpan Akan terlihat titik Dengan logo yang kita pakai ya 001 namanya Nanti ketika kita sudah on board Atau pas trip mancing Kita bisa cari ini guys Kita bisa cari Dengan keluar Ke menu Lalu Kita ke waypoint Ini Ada waypoint Kita pencet Nah Ada disini dia Nah ada disini ya Lalu kita save beberapa Nanti ada daftarnya disini Karena ini baru save 1 Jadi ada 001 aja ya Dan namanya tadi belum saya ganti Masih 001 Disini kita bisa pencet OK Dia akan Ada beberapa pilihan Ada delete Ada show Atau ada pergi ya Lalu kita pencet Show Dia akan menunjukkan Detail daripada Waypoint itu Atau koordinat itu ya Lalu kita pilih Pergi ke Dia akan menunjukkan Arah Untuk pergi ke sana Seperti misalnya Nah ada garis kan Jadi kalau kita zoom out Jadi kalau kita zoom out Dia akan terlihat Titik dimana tempat saya berada sekarang Itu akan ditarik garis lurus Ke titik dimana kita simpan tadi Sehingga nanti kalau kita on boat Atau naik cukung Atau misalnya naik kapal Kita bisa ikuti aja jalurnya Lalu kita akan sampai ke spot tujuan yang kita mau ya Yang kita isi koordinat tadi Dan ketika kita sampai koordinat Disinilah pentingnya memasang transducer Karena kita gak tau posisi ikan dimana ya Ketika kita sampai di spot Sebenarnya kita bisa mengandalkan cuma Koordinat ini Atau Atau blue chart ini ya Tetapi kalau misalnya kita pasang transducer Akan lebih efektif guys Karena ketika kita pasang transducer Dia akan membaca secara live Kedalaman laut Isi dari lautnya Ada ikannya atau enggak Dan posisi kita ya Jadi benar-benar lebih detail Kita bisa mempelajari spot tersebut Kayak gitu Nah kita bisa explore nanti Di sekitaran spot ini Karena awalnya kita mencari-cari Dari si map ini kan Kita ketemu kedalaman Kira-kira kedalamannya 61 Lalu kita save Lalu kita cari Dan ternyata ketika di spot itu Gak ada ikannya Misalnya seperti itu Jadi kita bisa explore Di sekitarnya itu Karena Biasanya ikan itu Lebih suka berada di lereng-lereng Dari gunung ya Bukan di ujung gunungnya Atau di puncaknya Dia suka berada di lereng Di samping-sampingnya Kayak gitu Oke Jadi itu sih penjelasan Yang sangat simple sekali Tentang pemakaian dari Fishfinder Lawrence Hooks Reveal 7TS ini ya Dan Kalau misalnya kita mau Lihat Pemakaian transducer Kita bisa ke Misalnya kita ke pengaturan ya Lalu kita akan pergi ke Simulator Nah disini ada simulator guys Jadi simulator ini Fungsinya untuk Demo Yang memperagakan Atau memperlihatkan Bagaimana seakan-akan Pada saat ini Kita memakai transducer Padahal kita gak Maka aslinya Jadi kita akan Keaktifkan Kita ke simulasi Kita hidupkan simulasinya On kan Lalu kita balik lagi Ke Sini Lalu kita balik ke Sonar Nah sekarang kita bisa memilih sonar Karena di sonar ini Akan terlihat simulasi nanti Kita pencet Nah Dia akan Mulai simulasi guys Dia akan mulai Ada titik-titik Seperti ini Bisa kelihatan Nah dia jalan pelan-pelan Nah ini Adalah demo Menunjukkan Gimana kalau misalnya Kita pasang Transducer ya Kita bisa Ke pengaturan Lalu Kita bisa ke sonar disini Ada lock sonar Melihat lock sonar Transducer Pengaturan kedalaman Ada suhu air Dan sebagainya ya Tapi karena kita gak pasang Sonarnya Atau transducernya Jadi Kita belum bisa Mengatur ini semua Nanti kalau misalnya Dia terpasang Ini semua akan Terset Dengan otomatis ya Karena live Suhu air yang Pada saat itu juga Akan Terdetect disini Dan pengaturan kedalaman Juga akan terdetect Dengan sendirinya Ketika transducer terpasang Nah disini ada Transducer kalau kita pilih Disini ada pilihan Beberapa pilihan Transducer ya Yang bisa dipilih Tapi biasanya Kalau sudah terpasang Transducernya Dia akan terdetect sendiri Apa seri dari Transducer tersebut ya Dan disini juga ada Alaram Kita bisa set Misalnya pengaturan alarm Untuk air dangkal Kita bisa on-kan Atau off-kan ya Dia biasanya Kalau 1,8 meter Dia akan bunyi Kayak gitu Kalau kita on-kan Dan air dalam juga Dia akan bunyi Kalau misalnya kita on-kan Disini juga ada Suhu air Tingkat suhu air Jangkar Kecepatan Perahu rendah Dan sebagainya ya Ada banyak banget Tuh Ada banyak banget Dan Kita bisa keluar Kita akan coba Ke side scan ya Disini ada side scan Nah ini dia Dalam keadaan Simulator ya Atau simulasinya Nyala Nah disini ada garis Turun Garis tengah ya Garis tengah Bisa dilihat Dia akan turun Pelan sekali Beginilah penampakan Side scan Ketika kita pasangkan Transuser ya Di jukung Seperti itu Tapi ini cuma simulasinya Jadi dia ada garis tengah Yang mana garis tengah ini adalah Jukungnya Dan di samping kanan kiri ini adalah Sebelah kanan dan sebelah kiri Dari kapal Seperti itu Jadi dia bisa nge-scan Apakah di kanan kiri kapal itu Ada ikan atau enggak Kayak gitu ya Nah kita keluar Dan Nah ini yang paling penting ya Yang paling utama sebenarnya Ini dia adalah split screen ya Jadi Di satu sisi dia maps Dan satu sisinya sonar Kayak gitu Kita langsung aja pencet Nah kayak gini guys Ini Kita hapus cruiser dulu ya Ada cruiser Kita hapus dulu Nah Nah ini dia Jadi tanda ini lagi Apa namanya Jadi tanda tanya lagi dia Blinking ya Disini ada Kelihatan tanda Lonceng Ini menandakan bahwa dia Tidak dapat signal Kayak gitu Signalnya hilang lagi Mungkin karena Ini ya Simulasi ya Kita harus matikan simulasinya dulu Coba kita matikan simulasi dulu Simulasi Kita offkan simulasi Lalu kita kembali Ke Sini Nah sekarang sudah enggak ada tanda tanya nya guys Sekarang dia kembali lagi Sudah mendapatkan signal Karena simulasinya tadi nyala Jadi signalnya enggak kepake gitu Di sebelah sini bisa kelihatan Ini berhenti ya Ada tulisan berhenti Di sonarnya Karena ini kita sudah memakai Real sonar Bukan simulasi lagi Tapi dalam keadaan Sonar tidak terpasang Jadi dia berhenti Kayak gitu Nah disini ada info Info ini untuk Pasang surut Air Tidak ditemukan Stasiun pasang surut Dan ini ada Perjalanan Ada Matahari Dan bulan Nah Ini juga Bulan ini Bisa kita ketahui guys Seperti orang Bali bilang Itu mande kan Jadi kita bisa mengukur Atau menghitung mandenya Ini bulan di tengah ini Ini setengah bulannya kelihatan Bulannya itu setengah Jadi ini pertengahan bulan Harusnya Kalau enggak salah 11 hari setelah bulan Purnama ya Dan ini benar-benar Bisa diandalkan guys Karena kita juga orang Bali Biasanya kalau mancing Pakai mande kan Hitungan Berapa hari setelah bulan Yang bagus untuk mancing di mana Karena di Bali itu beda spot Beda mande biasanya Kita akan memilih mande yang tepat Untuk suatu spot Seperti itu Oke guys kita udah di dalam ruangan lagi Dan itu dia tadi penjelasan singkat Tentang Lawrence Hooks Reveal 7TS ini ya Pemakaiannya sangat simpel sekali Tidak begitu rumit Dan gampang banget malah Untuk membawanya kemana-mana Karena bodinya yang kecil Akan sangat tidak menyita tempat nantinya Dan dia tidak dilengkapi antena Tapi sudah ada build up antena di dalam Cuma yang Jadi PR sedikit sih Kayaknya pemasangan translusernya nanti di kapal ya Saya akan nyoba untuk pasangkan di jukungnya Kemang Aspal nanti Atau mungkin saya akan buat knockdown Jadi kita pakai besi stainless Yang bisa kita bongkar pasang Seperti itu ya Jadi akan lebih gampang nantinya Dan buat teman-teman yang mungkin Pengen melihat atau tanya-tanya Tentang detail Facefinder Lawrence Hooks Reveal 7TS ini Nanti saya akan taruh Semua detail Nama Instagram Dan juga WA yang bisa dihubungi Untuk menanyakan lebih detail lagi Tentang produk Lawrence ini Bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah ya Dan ke depan saya pasti akan bawa Produk Lawrence Hooks Reveal 7TS ini Untuk mancing ya Kita akan lihat Kayak gimana keakuratan dia Dalam membaca kontur laut Dan juga keberadaan ikan Di trip saya mendatang Jadi pantangin terus Karena ke depan pasti akan ada trip Untuk field test Lawrence Hooks Reveal 7TS ini Oke Sekian video saya untuk kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Bisa menjadi referensi untuk kalian Yang mungkin lagi mencari Facefinder Yang dilengkapi langsung dengan GPS Yang bisa diandalkan untuk mancing Di laut, muara, ataupun di sungai ya Bisa coba kalian pakai Lawrence Hooks Reveal 7TS ini Oke Kita akan ketemu lagi Di video-video yang lebih seru lagi berikutnya Keep gokil Dan saya Wan Ujaya sign out Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax